Film 170 Dadis merupakan kisah nyata dari kehidupan Nazira Safa selama 172 hari bersama mendiang suaminya Amir Azikra, seorang dai sekaligus putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Cerita bermula saat Zira merasakan kehampaan dalam hidupnya. Ia sering bergaul dengan teman-temannya yang suka berpesta, minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Hidup yang dipenuhi dengan dunia hiburan membuat ia pada titik jenuh kehidupannya. Zira hilang arah hingga tidak tahu tujuan kehidupan. Dalam kondisi labil, Zira mencoba mengakhiri hidupnya. Bersyukurnya, teman gaulnya yang bernama Niki segera membawanya ke rumah sakit sehingga nyawa Zira bisa diselamatkan. Dikit-dikit, butuhnya healing. Seolah-olah cuma mereka doang yang punya masalah. Kemudian Zira dicemput oleh kakaknya yang bernama Bella beserta suaminya. Ketika di jalan, Bella menginformasikan kepada Zira kalau ibu mereka sedang menunggu di rumah karena mengkhawatirkan Zira. Setibanya di rumah Zira dan ibu langsung berpelukan melepaskan rindu. Ibu sangat mengkhawatirkan keadaan putri tercintanya itu. Setelah melepas rindu, Zira segera masuk ke kamar. Zira merasa kalau dia telah mengecewakan kedua orang tuanya dengan menjadi pribadi yang nakal. Kemudian Zira teringat pesan almarhum ayahnya yang mengatakan bahwa perempuan harus menjaga kesuciannya sampai dia menikah kelak. Sontak saja nurani Zira tersentuh mengingat pesan yang disampaikan mendiang ayahnya. Keesokan harinya Zira merubah penampilannya menjadi gadis muslimah. Sebab Zira ingin berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Emang beneran? Udah yakin? Perubahan Zira didukung oleh keluarga terutama ibunya. Tidak hanya itu saja, Zira juga dibantu oleh Mbak Bella agar proses hijrannya menjadi lebih maksimal. Akan tetapi Mbak Bella menekankan di awal sebelum jauh melangkah Zira harus istiqomah melakukan perjalanan hijrahnya. Langkah pertama hijrah. Lupakan masalah kamu dan jauhi semua teman yang buruk. Lalu langkah kedua Zira adalah ke masjid mendengarkan pengajian dan ceramah. Harus konsisten membaca Al-Quran sembari mengamalkannya. Langkah kedua hijrah. Harus sering ikut pengajian di masjid. Al-Qurannya harus lebih sering dibaca lagi. Dan yang ketiga adalah mencari teman baik yang saling menguatkan dalam menjalani proses hijrah. Langkah ketiga hijrah. Cari sahabat yang baik. Tak terduga saat menghadiri pengajian, Zira bertemu dengan teman lamanya yang bernama Intan. Alah hasil, keduanya sama-sama menjalani proses hijrah dan saling mendukung agar menjadi insan yang lebih baik lagi. Karena kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi mulanya hidup yang sesungguhnya. Dalam proses hijrahnya, Zira bertemu dengan seorang ustad muda yang bernama Amir Azikrah yang mampu menarik perhatiannya. Perkenalkan saya? Amir Azikrah. Sangat tau. Kalau saya? Azikrah siapa? Seiring berjalannya waktu, Zira mulai dekat dengan Amir karena keduanya diperkenalkan oleh Agung. Siapa sangka Agung adalah teman dari Zira dan Amir, makanya dia berinisiatif membuat jalinan silaturahmi di antara kedua insan. Hingga suatu ketika, Amir memberanikan diri meminta kontak orang tua Zira. Dengan tangan terbuka, Zira menjambut pertemanan silaturahmi antara dirinya dengan Amir. Perlahan-lahan, kehidupan Zira berubah drastis menjadi lebih indah jauh dari hidupnya yang dulu. Akan tetapi, kesenangan Zira tidak berlangsung lama sebab teman Zira dahulu datang meneror hidupnya saat ini. Sontak saja Zira menjadi sangat takut dan sedih melihat kehadiran Niki. Selang beberapa lama, ibunya memberitahukan kabar bahagia kepada Zira dan keluarga bahwa Ustadz Amir hendak melakukan ta'aruf dengan Zira dan meminta restu dari ibunya. Mendengar berita bahagia itu membuat keluarga Zira sangat senang hingga sampailah pada acara pertemuan dua keluarga. Ustadz Alvin sebagai wali dari Amir mengucapkan maksud kedatangan keluarga mereka ke rumah orang tua Zira. Ustadz Alvin merupakan kakak dari Ustadz Amir dia menggantikan peran almarhum Ustadz Arifin Ilham sebagai wali Amir. Lalu Aak Herman yang merupakan kakak ipar Zira menjambut keluarga Amir dengan baik. Tak lupa pula Herman menyisipkan pantun agar membuat suasana tegang menjadi cair. Pada momen itu Umi melihat luka pergelangan tangan Zira membuat si Eneng menjadi takut. Dengan penuh kelembutan Umi meminta Zira menjadi putrinya. Segera Zira mengiakan permintaan Umi dengan perasaan haru. Amir mau nikah sama Zira padahal Amir belum benar-benar kenal sama Zira. Namun Amir meyakinkannya bahwa mereka bisa saling mengenal lebih dalam setelah pernikahan dan pacaran setelah halal. Tapi kita bisa saling mengenal lebih dalam setelah ijab kabul. Zira akhirnya menyetujui ajakan ta'aruf tersebut hingga sampai kepada tahap pernikahan. Saya terima nikah dan kawinnya Nazira Syafah Asuka dengan mas kawan tersebut dibayar tunai. Kedua insan itu melakukan ijab kabul di masjid tempat biasa mereka bertemu. Tampak sanak saudara sangat antusias menyaksikan pernikahan kedua insan. Begitu pula dengan Zira dan Amir yang sangat bahagia karena cinta mereka telah dipersatukan Allah SWT. Malam harinya Amir mengajak Zira pulang ke rumah. Tampak Zira dalam keadaan kurang sehat karena lelah seharian menyapa para tamu undangan. Kemudian Amir menggendong Zira menuju kamar pengantin. Di perjalanan Amir mengajak Zira merubah nama panggilan mereka. Kalau mulai sekarang panggilannya abang sama adik nyaman gak? Amir mengusulkan agar Zira membanggil dirinya abang. Begitu pula Amir akan memanggil Zira dengan panggilan adik. Mendengar usulan Amir membuat Zira senang. Akhirnya mereka telah menemukan panggilan sayang yang akan digunakan sehari-hari. Sayangnya terjadi insiden kecil saat Amir membawa Zira ke kamar. Hingga pasangan pengantin baru itu harus menunda malam pertama mereka. Esok harinya Amir mengajak Zira menghadiri acara ceramah di masjid seperti biasanya. Setiap hari di dunia ini adalah cobaan. Cobaan atau ujian yang datang hanya dari Allah. Selepas acara ceramah Amir memperlihatkan stan penjualan madu di dekat masjid pada istrinya itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dengan mesra. Rutinitas sehari-hari dilalui dengan bahagia dan penuh tawa. Hingga suatu ketika tragedi mulai terjadi. Saat Amir menemani Zira belanja kesualaian mereka disapa oleh Niki. Dengan songong Niki mengolok-olok Zira di depan Amir. Sebelum pergi Niki mengatakan kepada Amir seharusnya sebelum menikah sang ustad harus mencari tahu terlebih dahulu masa lalu pasangannya. Ustaz seharusnya kalau mau nikah cek dulu masa lalu. Sontak saja Zira sangat sedih dan malu. Maka Zira memutuskan membicarakan masa lalunya pada Amir. Padahal Amir biasa saja dan dia tidak ingin mencampuri masa lalu istrinya. Pada momen itu Zira menceritakan bagaimana dirinya di masa lalu sebelum berhijrah. Tadinya Zira bersekolah di jurusan pendidikan agama Islam. Namun suatu ketika saat Zira melaporkan pencuri yang biasa mencuri di kelas dia malah difitnah. Karena si pencuri merupakan anak pejabat di sekolah itu. Maka si pencuri selalu dilindungi oleh sekolah. Alhasil Zira sangat membenci sekolah apalagi yang berbau agama. Begitu pula dengan teman baiknya yang bernama Niki. Maka mereka memutuskan untuk keluar dari sekolah agama dan menjadi anak nakal yang bebas. Saat Zira menceritakan masa lalunya Amir menghentikan pembicaraan Zira. Amir mengingatkan masa lalu yang kelam lebih baik disimpan sendiri. Biar Allah saja yang mengetahuinya. Keesokan harinya Amir dan Zira pergi berolahraga bersama dengan keluarga. Kala itu Herman mengajak Amir bermain tebak-tebakan. Namun Amir dengan mudah menjauh tebakan A.A. Herman hingga membuatnya galau. Lalu Herman mengajak Amir berduel bermain squash yang biasa disebut dengan tenis dinding. Sayangnya lagi-lagi Herman berhasil dikalahkan Amir yang membuat Zira bangga pada suaminya. Tanpa terasa sudah beberapa bulan usia pernikahan Amir dan Zira berlalu. Ketika Amir meminta Zira membuatkannya cemilan, Zira malah memberikan sebuah kotak. Ternyata isi kotak itu adalah tespek, alat tes kehamilan yang menendakan Zira positif hamil. Sontak saja Amir sangat bahagia karena mereka akan dikarunia seorang anak. Segera Amir mengajak Zira untuk mengecek kehamilannya di rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata kandungan Zira sangat lemah maka dia diminta untuk berhati-hati. Namun dokter tetap memberikan vitamin yang terbaik agar kandungan Zira menjadi lebih optimal. Setelah pemeriksaan selesai, Zira dan Amir meninggalkan rumah sakit. Pada momen itu, Amir meminta Zira untuk merahsiakan kehamilannya dari keluarganya. Rencananya setelah beberapa bulan barulah mereka resmi akan memberitahukan kabar baik itu pada keluarga mereka. Lantas pemikiran Amir disetujui oleh Zira. Kemudian pasangan muda itu merayakan kabar baik itu berdua saja dalam keadaan suasana romantis. Suka. Tak terduga selang beberapa waktu Zira mengalami sakit yang luar biasa di dalam kandungannya. Segera Amir membawa Zira ke rumah sakit untuk diperiksa. Sayangnya, kedua insan itu ditimpa cobaan yang begitu berat. Sebab mereka harus kehilangan anak yang sangat diidam-idamkan karena Zira mengalami keguguran. Sontak saja, kejadian itu membuat Zira sangat terpukul. Namun Amir berusaha menenangkan istrinya agar pasrah pada ketentuan Allah SWT. Hari-hari dilalui Zira dengan perasaan sedih. Sebab Zira sangat ingin memiliki anak dari pernikahannya dengan Amir. Hanya saja takdir belum memihak padanya. Maka Zira diminta oleh Amir untuk bersabar. Melihat Zira sangat frustasi membuat Amir sangat terluka. Hingga suatu ketika, Zira pergi ke pengajian Ustazza Oki mendengarkan tausiahnya. Setelah mendengarkan cerama Ustazza, membuat jiwa dan raga Zira menjadi sangat tenang. Tak hanya itu saja, Amir juga membawa Zira menghadiri pengajian besar di masjid raya. Melihat suasana pengajian membuat mental Zira kembali tenang. Hingga akhirnya, hari-hari yang dilalui kedua insan kembali normal. Saat pagi harinya, Amir membuatkan sarapan pagi buat istri tercinta. Setelah sarapan, Zira membuatkan teh hangat buat sang suami terkasih. Rutinitas yang dijalani kedua insan sangat dekat dengan hal-hal yang berbau romantis. Pada momen itu, Amir menginformasikan kepada Zira kalau mereka ditawari wawancara oleh Ustazza Oki. Dengan antusias, Zira mengatakan dia mau menerima tawaran Ustazza Oki. Kemudian pergilah kedua insan ke acara tersebut. Lantas acara dimulai dengan pertanyaan pembuka Ustazza Oki mengenai apakah Zira bersedia apabila Amir melakukan poligami. Dengan lemah lembut, Zira memberikan jawaban yang rasional yang membuat Ustazza Oki dan Amir terkesima. Ketika acara selesai, Amir mengatakan kepada Zira kalau dia tidak akan poligami. Sebab Amir sangat tahu perasaan istri saat diduakan. Maka Amir tidak ingin Zira mengalami hal itu. Suatu ketika, Amir dan Zira menonton bioskop. Setelah selesai menonton, selanjutnya Amir dan Zira berjalan ke parkiran. Tak sengaja, mereka melihat keramaian. Ternyata seorang wanita ingin bunuh diri melompat dari gedung. Segera Zira menyelamatkan si wanita yang ternyata adalah Niki. Dikarenakan sedang hamil, Niki merasa sangat frustasi. Sebab pacar Niki tidak mau bertanggung jawab dan malah pergi meninggalkannya. Sontak saja Niki sangat frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun dengan sigap Zira dan Amir menenangkan Niki hingga akhirnya dia luluh. Setelah mendengarkan nasihat Zira, Niki sadar bahwa dia telah banyak melakukan dosa. Hari-hari pun berlanjut dengan baik membuat hubungan rumah tangga Amir dan Zira semakin harmonis. Tidak hanya keharmonisan saja, Amir juga memberikan kejutan lain pada Zira. Amir menginformasikan kalau mereka akan tinggal di rumah baru yang lebih besar lagi. Suasana bahagia semakin menghampiri pasangan kedua insan, selang beberapa lama Amir mulai mengidap batuk yang tidak wajar. Tampak Zira sangat khawatir dan mengajak Amir untuk memeriksakan kesehatannya di rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Amir memang memiliki masalah pada paru-parunya. Maka dokter menyarankan agar Amir dirawat inap. Hari-hari dilalui Zira merawat Amir di rumah sakit. Sampai suatu ketika, Amir meminta Zira untuk mengurus kepulangannya dari rumah sakit. Sebab Amir sudah merasa baikan dan merindukan suasana rumah. Amir juga sangat merindukan mertuanya dan ingin pergi mengunjungi mereka. Sebelum pergi ke rumah mertuanya, Amir mengajak Zira membeli perhiasan sebagai oleh-oleh. Setelah itu, Amir dan Zira tiba di rumah ibu mertua. Tampak suasana sangat ramai. Mbak Bella dan Mas Herman juga turut hadir memberiakan suasana rumah. Kemudian Amir memberikan oleh-oleh pada ibu mertuanya. Cendera mata itu diberikan Amir sebagai bentuk ucapan terima kasih karena sudah melahirkan Zira. Sontak saja, ibu terharu melihat sosok menantu idaman seperti Amir. Kemudian Amir mengajak keluarganya liburan ke pantai. Suasana alam membuat perasaan Amir dan Zira menjadi sangat tenang. Dimanapun mereka berada, suasana romantis tak luput dari kedua insan. Baik ibu maupun Mbak Bella sangat bersyukur Zira bisa menikah dengan Amir. Ketika dua insan asik bermain di pantai, mendadak penyakit Amir kembul lagi. Segera Zira membawa Amir ke rumah sakit untuk diperiksa. Siang malam Zira menjaga Amir berharap suaminya cepat sembuh. Sampai suatu ketika, Amir meminta istrinya untuk istirahat di rumah. Sebab kondisi Zira mulai melemah karena menjaga Amir berhari-hari. Meskipun berat hati, Zira terpaksa mengikuti permintaan Amir. Setibanya di rumah, Zira melihat boneka pemberian Amir. Tak lama kemudian Amir menelpon Zira menanyakan bagaimana perasaan Zira menerima kado darinya. Walaupun Amir sedang sakit, namun dia tidak berhenti melakukan aktivitas yang berbau romantis pada istri tercintanya. Esok harinya Amir mengajak Zira makan durian bersama. Meskipun Amir tidak menyukai durian, namun demi Zira dia rela menyantap si durian. Momen haru dan romantis itu selalu menerpa kedua insan. Semakin lama berada di rumah sakit, semakin kritis pula keadaan Amir. Penyakit yang diidap Amir membuatnya harus berada di ruang ICU. Sehingga keadaan genting itu membuat seluruh keluarga menjadi sangat cemas. Kemudian dokter menginformasikan pasien hanya boleh dikunjungi oleh satu orang. Lantas Umi dan ibu mempersilahkan Zira melihat kondisi Amir yang sedang berjuang di ruang ICU. Pada momen itu, Zira berusaha kuat dan tabah di depan Amir agar suaminya tidak khawatir. Zira juga mengajak Amir untuk berzikir bersamanya. Tampak Zira sudah merasa kalau Amir akan segera menghadap sang pencipta. Maka Zira menuntun Amir mengucapkan kalimat tauhid untuk menghadap sang ilahi. Akhirnya, Amir mengembuskan nafas terakhirnya di usia pernikahan mereka yang baru 172 hari. Kepergian Amir untuk selama-lamanya meninggalkan dukai mendalam bagi Zira. Meskipun begitu, Zira tetap tabah dan ikhlas menerima kepergian Amir untuk selama-lamanya. Dia meyakini bahwa Amir telah pergi ke tempat yang lebih baik. Aku ikhlas namun aku rindu.